Ya baik, tadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa memang tahapan penetapan ini merupakan ujung dari rangkaian proses pencalonan sepanjang Pilkada 2024. Jadi kita mulai proses pencalonan ini dari pencalonan untuk persorangan di bulan Mei, kemudian kemarin pada saat pendaftaran pasangan calon di 27-29 Agustus yang sudah kami lakukan, kemudian tadi terkait dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, lalu tanggapan masyarakat itu sudah kami lakukan rangkaiannya, sehingga pada hari ini tanggal 22 September 2024 sesuai dengan jadwal tahapan, kami akan melakukan penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon ini sendiri dilakukan dengan cara pleno tertutup, nanti akan dihadiri oleh tentu saja para anggota dari KPU DKI Jakarta, kemudian dari Bawaslu, kemudian juga dari stakeholder terkait begitu. Ya, kemudian Mbak, ini pada hari ini sebenarnya para paslon ini diwajibkan untuk hadir atau tidak? Atau apakah ada sudah, ada konfirmasi gitu, siapa yang akan hadir pada hari ini? Untuk hari ini penetapan ini tidak diwajibkan ya untuk para pasangan calon untuk hadir, namun kemarin dapat info ada tim atau perwakilan dari pasangan calon yang akan menghadiri pleno tertutup untuk penetapan pasangan calon ini. Berarti nanti yang akan hadir hanya perwakilan saja bukan dari paslonnya begitu ya Mbak? Sampai jumpa di video selanjutnya.